Intro Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita kedatangan motor wind Keluhan dari konsumen adalah Kiprok yang selalu jebol sehingga lampu itu sering-sering mati Nah yang kita ketahui bahwa Untuk motor wind Itu kelistrikannya Itu tegangannya adalah 6 volt Ini lihat akinya kecil Akinya cuma 6 volt Jadi sering kiproknya yang jebol Maka coba kita akan ketahui Berapa arus yang keluar dari spool Untuk mengetahui itu Kita cabut ini kabel 2 buah kabel kuning Kuning 1 kemudian 1 kabel warna putih Kita akan ukur tegangannya berapa Coba hidupkan motornya Motor sudah kita hidupkan Kita akan coba cek Arus yang keluar dari spool Kita cek berapa arus yang keluar dari spool Kita gunakan multimeter ya Ini mereknya Sanwa CD800A Kita arahkan tombol ini Itu ke volt AC Ada 2 macam Yang ini DC Ini AC Arus yang keluar dari spool Itu adalah AC ya Kita cek Arus keluar dari motor ini Warnanya adalah Kuning dengan putih Ya Kuning dengan putih Ini coba yang kuning Kita pasang Yang merah Kabel merah ini ke Kabel kuning Kemudian yang hitam ini Kita pasang di masa Di bodi motor saja Kita lihat berapa Voltannya 7 8 Ini belum digas Coba digas Kalau digas kita sampai berapa Terus Sampai lagi Sampai Oke Sampai 15V lebih ya Artinya apa Artinya 10 motor ini Pengeluarannya sama dengan motor-motor lain Yang menggunakan kelistrikan 12V Coba yang putih lagi Ini kabel putih Sudah kita cabut ya Kita cek lagi Oke Kalau untuk stasioner ya Ini sudah 10V Coba gas Ya Sekali lagi Terus 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 Sekali lagi Terus 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 lagi Ini besar sekali ya Bahkan menembus angka Itu 25V Nah oleh karena itu Supaya motor ini tetap awet Kita rombak saja Menggunakan Kiprok Kiprok motor Yang menggunakan kelistrikan 12V Seperti misalnya Honda Vario Misalnya Repo Absolute Ini kebetulan punya Repo Absolute Jadi perhatikan Untuk Susunan kabelnya Ya Bahwa Kalau untuk Honda Itu output adalah Sebelah kiri Saya ini Yang saya tunjuk Ini untuk Honda Artinya apa Nanti yang ini Yang merah Ini nanti Kabelnya merah Yang sebelah kiri Yang saya tunjuk Itu nanti Menuju ke Aki Yang ini adalah Masa Yang belah Kanan bawah Masa Kiri atas Output Atau 12V Ke aki Kemudian Yang sebelah sini Kiri bawah Dengan kanan atas Itu Pemasukan Nah Nanti kita taruh Sini kuning Yang sebelah sini Adalah Warna putih Sehingga Motor ini nanti Ya Arus yang dikeluarkan Dari 10 itu AC Kemudian Kita rombak kabel Kedalam Kiprok ini Yang lebih kuat Nanti masuk Diproses oleh Kiprok Hasil keluar Daripada Arus Adalah Nanti 12V Nanti Akinya Kita ganti 12V Bolam-bolam Nanti Bolam-bolam Lampu Bolam-lampu Sen Nanti kita ganti 12V Keuntungannya Pertama Kiprok ini Lebih tahan Karena Sanggup dia Menahan Dari Arus yang Keluar dari Spool Kalau yang Kiprok 6V Tentu Lebih kecil Jadi ini 12V Lebih tanggup Menahan Yang kedua Untuk Lampu-lampu Lebih terang Dan lebih mudah Mencarinya Karena sekarang Ini Posisi sekarang Kalau kita Nyari Bolam 6V Bolam Sen 6V Pleasure Atau Otomatis 6V Itu Kalau di Daerah Kita Ini Di Daerah Jambi Sudah Sulit Nyarinya Maka Lebih Baik Kita Ganti Dengan Kiprok Yang Mengeluarkan Arus 12V DC Di 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 Di